Intro Tahapan pilkada serentak tahun 2020 kini dimulai. Untuk mencegah kelas terbaru penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan pilkada, Bolda Sultan kini mengkampanyekan pemakaian masker. Dalam kampanye pemakaian masker tersebut, Bolda Sultan membagikan sebanyak 400 ribu masker. Kampanye pemakaian masker oleh Bolda Sultan merupakan kegiatan serentak jejaran kepolisian Polda dan Polres di Nusantara untuk Sulasi Tengah dipusatkan di Taman Gorko, Tapalu pada Kamis 10 September 2020. Kapolda Sultan Irjen Poldo Terandos Abdul Rahman Baso Esa memimpin langsung apel pemakaian masker yang dihadiri oleh Panglima Kodam 13 Merdeka, Konsurver Kopimda Sultan, Ketua KPU Sultan, Ketua Bawaslu, Wakapolda Sultan, Pejabat Utama Polda Sultan, Tokoh Masyarakat, Ormas dan Potensi Masyarakat, serta Pasukan TNI Polri. Kapolda Sultan dalam amanatnya antara lain mengatakan gerakan ini merupakan gerakan nasional pembagian masker bagi masyarakat, guna mengingatkan pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatasnya yang menginstruksikan agar fokus mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan dan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menggunakan masker. Kita berharap jangan sampai semua proses pilkada ini sampai mengatakan suara dan sebagainya menjadi kluster baru tentang apa timbulnya daripada penyebaran COVID-19 ini, sehingga kita melalui apel ini dan ini serentak seluruh Indonesia, hari ini jam 10 di kita, seluruh Indonesia sampai tingkat pores juga dilaksanakan. Jadi kita menghimbau kepada kontestan saudara-saudara kita, apakah itu paslon, apakah itu pendukungnya dan sebagainya, untuk kita disiplinkan diri supaya tidak menjadi kluster baru berdekatan di pilkadanya. Seperti yang diketahui, pilkada serentak tahun 2020 ini merupakan pilkada istimewa karena pelaksanaannya dilakukan pada masa pandemi COVID-19, yang mana akan ada aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang berorientasi pada keselamatan dan potensi penularan wabah COVID-19. Oleh sebab itu dirinya mengajak kepada semua stakeholder, partai politik pendukung, LSM, dan masyarakat pendukung dari masing-masing calon untuk selalu mengedepankan keamanan dan patuh terhadap himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Intinya pemasangan masyarakat ini kita menghimbau kepada kontestan pemilu kada, termasuk pendukungnya dan sebagainya untuk bersama-sama kita mendisiblekan diri berkaitan dengan COVID-19, salah satunya adalah pemasangan masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Suwet TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!